We welcome you to the dreaming country, News.com Sebagai industri yang tidak memperhatikan analisa dampak lingkungan, selain itu apa lagi Pak, poin-poin penting? Sebenarnya yang juga serius walaupun tidak kelihatannya serius adalah masalah sampah. Dan masalah sampah ini dapat diatasi sebenarnya oleh orang-orang pribadi, kota maupun negara. Tapi dampaknya itu besar sekali. Kalau dari dunia luar atau secara global itu ada yang disebut fenomena pemanasan bumi. Pemanasan bumi yang mengakibatkan kepada perubahan iklim. Perubahan iklim itu sudah kerasa, maka kalau iklim itu berubah dalam 1-2 dekade ini kita akan menderita semuanya. Dan ini perlu ditangani sekarang juga, pada saat sekarang juga. Itu masalahnya. Mungkin Bang Halid Muhammad mau menambahkan? Baik, terima kasih Pak Presiden dan Pak Wapres. Saya agak iri melihat Republik yang Anda pimpin. Hutannya bagus sekali, sungai-sungainya bagus, alamnya baik, sampahnya terkeluar dengan baik. Kalau di negara saya nih Pak Presiden, setiap tahun itu sekitar 2,72 juta hektare hutan kita musnah. Setiap tahun. Sampahnya malah menelan korban jiwa seperti yang di Lui Gajah, longsor dan mati. Sungai kita 83% udah kritis, udah keruh, udah luar biasa. Tapi kasihan juga Menteri kita yang di Pak Presiden. Karena otoritasnya itu ada di Departemen yang lain. Ada di Menteri Kehutanan, ada di Menteri yang lain, sehingga fight-nya ini sendiri. Nah saya kira mungkin ada baiknya kunjungan Menteri Lingkungan Hidup ke Republik Mimpi bisa tukar pengalaman sehingga bisa dibawa ke Indonesia. Saya mau tanya kepada Bapak Presiden Sibu Ted Jogja, mungkin Bapak punya pemikiran kenapa hutan-hutan itu bisa cepat gundul Pak? Ya, sepenuhnya saya sadar kenapa hutan-hutan kita itu cepat gundul itu ada dua. Pertama memang karena banyak orang yang masih serakah. Kedua mungkin kesalahan orang tua kita. Karena orang tua kita hanya mengajarkan lagu Bagaimana caranya menebang kayu Betul kan? Betul ya Pak? Kita tidak pernah diajari caranya menanam. Begitu diajari menanam, cuma menanam jagung. Ini masalah lingkungan juga Pak. Saya ingin bertanya tentang nama-nama angin Pak. Nama-nama angin itu umumnya laki-laki. Angin bahuruk. Tapi juga ada juga namanya angin topan. Angin topan. Angin tornado. Angin tornado. Itu laki-laki semua ya? Itu laki-laki Dependi. Iya. Siapa bilang? Angin yang gak jelas laki atau perempuan juga ada. Angin apa Gus? Angin puting beliung. Mungkin ada mahasiswa ya yang mau memberi tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan Bung Halid Muhammad tadi. Kalau saya tanya kepada Pak Pres boleh? Boleh, boleh. Silahkan tanya Pak. Kategori angin mamiri itu bagaimana itu? Ah itu angin mamiri ya. Jangan bilang siapa-siapa. Itu perempuan Pak. Oh gitu. Mami ada maminya. Oke. Oke. Baiklah mahasiswa ada yang bertanya? Silahkan. Kenapa sepertinya kita telat sekali menyadari kesalahan kita terhadap lingkungan hidup? Padahal hutan kita sudah hancur-hancuran. Terima kasih Bapak. Saya jawab langsung. Ya silahkan Pak. Jadi adik saya saya kira pertanyaan itu tepat Pak. Iya. Karena saya kira semua orang tua itu perlu bertobat, menyesal. Melibahkan kepada saudara-saudara supaya bersemangat untuk membangun yang baru. Terima kasih. Pak, disini ya. Rasanya nggak adil Pak kalau tamu-tamu kita ya para pensiunan Jendral ini. Tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Boleh kan Pak ya? Iya. Tentu saya izinkan silahkan saudara Jendral mantan. Jendral mantan. Kan kami tahu Bapak kan pengen sekali uang-uang yang sudah di-store ke partai politik itu kembali. Tapi tolong karena lagi fokus bicara soal hutan. Diarahkan ke hutan gitu Pak. Baiklah. Yang terhormat Bapak Presiden. Iya. Hutan adalah persoalan yang serius bagi negara kita. Wow. Kalau hutan itu ditebang di babak habis. Tenang-tenang ya. Panasnya akan membarah. Iya luar biasa. Begitu panasnya membarahnya itu panas sekali. Hati saya juga panas. Karena tertipu 1 miliar. Terus ditipu lagi. Hutan. Kita bicara soal hutan ya. Soal hutan. Lebih fokus ke soal hutan. Soal hutan. 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 Cukup. Cukup tadi yang pertama kalau Bapak lebih ke hutan ya. Ini masalah hutan. Kalau kita bicara soipor pasimen. Silahkan jalan. Ini yang kedua hebat. Terima kasih di IWL dan di Olga ya. Yang terhormat Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya. Jelas saja saya akan ikut bicara masalah hutan ya. Karena hutan adalah bagian hidup kita. Sebagai manusia tentunya. Terutama sekali masalah hutang dari partai politik. Yang memelas saya sampai 1 miliar. Betul. Betul. Sabar ya Pak. Sabar ya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baiklah Mirsa. Kita akan kembali lagi di News God Som. Tentunya dengan membahas fokus masalah hutan dan lingkungan hidup. Dan jangan lupa. Masih ada tamu istimewa yaitu Cicit dari General Son Fitor Son Kun. Dan juga Si Pitung. Jadi jangan kemana-mana. Jangan cuma BBM. Baru BBM. Baru BBM! Terima kasih telah menonton!